Pemirsa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong mengumumkan hasil Nansarunai Festival Fotografi Kontes 2023 pada Sabtu malam 23 Desember 2023. Total sebanyak 9 orang dinyatakan keluar sebagai pemenang. 9 orang pemenang Nansarunai Festival Fotografi Kontes 2023 ialah Juara 1 Firman Firdaus, juara 2 Yaya Tulia, juara 3 Muhammad Raji Dinur, harapan 1 Rija Hussaini, harapan 2 Agus Surawan, harapan 3 Mulyadi Effendi, juara favorit 1 Muhammad Nur, juara favorit 2 Ahmad Sauri, juara favorit 3 Naima Regina. Pada pemenang ini sebelumnya bersaing dengan 49 peserta lainnya yang berasal dari berbagai wilayah di Kalimantan Selatan. Ada pun total karya yang dilombakan dari seluruh peserta tersebut mencapai 192 karya. Juri Nansarunai Festival Fotografi Kontes Yudi Pebriana menjelaskan, penilaian sendiri meliputi sisi teknis maupun kreativitas dari setiap peserta, serta faktor pesan yang disampaikan pada setiap karya. Secara keseluruhan ia menilai, karya-karya yang sudah diikut sertakan pada peserta kebanyakan sudah sangat baik. Sementara itu Sekretaris Diskomuninfo Tabalong Edi Suriani menuturkan, kegiatan Nansarunai Festival Fotografi Kontes ini direncanakan akan kembali dilaksanakan pada tahun selanjutnya, dengan penambahan komponen penilaian sehingga dapat lebih menarik minat peserta. Kedepan kita akan melakukan hal serupa ya, dan mungkin nanti kedepan kita akan lebih baik lagi, seiring juga nanti adanya Nansarunai Festival yang kedua ya mungkin di tahun 2024. Nah kita akan nanti menambah komponen penilaian maupun nanti jenis ya, jenis fotografi, jenis teknik dan lain sebagainya, kita akan tingkatkan ke depan. Edi Suriani berharap pelaksana Nansarunai Festival Fotografi Kontes di tahun selanjutnya dapat diikuti lebih banyak peserta, serta foto-foto yang dihasilkan lebih berkualitas lagi. Diketahui pemenang Nansarunai Festival Fotografi Kontes 2023, masing-masing mendapatkan tropi, pinggisan dan uang pembinaan dengan total 12 juta rupiah. Dan Nona Farin, TV Tabalong melaporkan.